Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Amerika dan dari negara ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia Tema kali ini juga cukup menyentak atau mengejutkan Kenapa? Menikah itu bunuh diri Hei masuk benar sih, karena itu simak materi yang akan diawali oleh sahabat saya Bapak Lukas Guzuma Menikah itu adalah bunuh diri Pasti beberapa orang berkata apa betul menikah itu bunuh diri Kalau Anda belum menikah dan Anda salah menikah itu petakah Orang berkata kalau mau merasakan surga di bumi atau neraka di bumi Menikahlah segera Nah kalau kita belum menikah jangan salah memilih Ingat bahwa menikah itu adalah untuk sekali dan untuk selama-lamanya Seumur hidup kita Jadi jangan sampai salah menikah Karena kalau kita menikah salah itu ibarat orang menelan silet sudah sampai di leher Mau ditelan tetap menyakitkan, dikeluarkan juga menyakitkan Nah jelas bagi Anda yang belum menikah Belajar untuk ikuti apa yang Tuhan katakan Tentang kriteria seorang juduh Yang pertama jelas adalah seiman Yang kedua adalah yaitu harus ada kecocokan Dan yang ketiga itu adalah restu dari orang tua Tetapi bagi yang sudah menikah Kita harus memahami bahwa menikah itu benar-benar bunuh diri Apa maksudnya? Kita harus mau mati bagi diri kita sendiri Karena kalau menikah masih egois Mau menangnya sendiri Mau supaya kemauannya sendiri yang dituruti Jelas itu akan membuat yaitu keributan Pertengkaran dan neraka dalam keluarga kita Nah kalau dari saya Tambahan saya adalah bagi yang sudah menikah Maka kalau pasangannya tidak seiman Gimana? Cerai? Nggak boleh Kita berkata kalau kamu punya pasangan yang tidak seiman Janganlah engkau menceraikan dia Tidak tahukah bahwa kamu akan bisa memenangkan dia Jadi kalau pasangannya nggak seiman Maka bukan diceraikan Tapi diajarkan imannya Dicintai sungguh-sungguh Dikaisi sungguh-sungguh Sampai dia merasakan kasih Tuhan Melalui kita Dengan demikian kita bisa mengajak dia Untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan Jangan diceraikan Tapi dimenangkan Tips berikutnya Bagi yang sudah menikah Tapi seiman Maka bangunlah kesepadanan Memang waktu belum menikah Mencari yang cocok Yang sebanyak mungkin bersamaannya Tapi nanti kalau sudah menikah Dengan yang sebanyak mungkin bersamaannya tadi Saya jamin Begitu menikah Anda akan mencumai banyak perbedaan Itulah kenapa Menikah itu adalah Pengenalan seumur hidup Dan penyesuaian seumur hidup Bukan mencari yang cocok Tapi bagaimana seni mencocokkan diri seumur hidup Dan membangun kesepadanan Lewat kebersamaan yang menyenangkan Membangun keterbukaan Intim banyak berbicara Kalau nggak saling berbicara Diam-diaman Itu tidak pernah akan sepadan Yang terjadi justru akan merasa Aduh saya salah menikah Jangan sampai Aduh ini saya salah deh Jangan sampai anak-anak salah Saya salah Nah karena nggak membangun kesepadanan Tapi orang yang membangun kesepadanan Dengan berkomunikasi Membangun komunikasi yang terbuka Menyelesaikan pertengkaran yang ada dengan baik Sehingga memahami satu dengan yang lain Maka waktu berjalan Akan semakin terus sepadan Dan semakin sepadan Semakin serupa Semakin mirip Dan semakin bahagia Kesepadanan dibangun lewat Kesediaan masing-masing Untuk menyesuaikan diri Kenapa? Karena menikah itu bersatunya Dua pribadi Dua latar belakang keluarga Dua budaya yang berbeda Jika masing-masing ngotot Maka tidak pernah sepadan Lalu berpikir Menikahi orang yang salah Padahal bukan menikahi orang yang salah Sering cara menjalani Pernikahannya yang salah Jika masing-masing punya kesediaan diri Untuk menyesuaikan diri Lalu membangun budaya baru Keluarga baru Maka saya percaya Kita bisa membangun pernikahan yang bahagia Karena cinta memampukan Dua pribadi Untuk saling menyesuaikan diri Pernikahan adalah bunuh diri Maka yang dibunuh adalah egoisnya Tapi yang dibangun adalah Kerendahan hati Kesediaan untuk menyesuaikan diri Membangun cinta kasih Karena dua orang yang saling mencintai Pasti akan dimampukan Untuk menyesuaikan diri Membangun komunikasi yang baik Dan dengan demikian Membangun pernikahan yang bahagia Nah inilah inspirasi Dari Pak Lukas Kusuma dan saya Kami berdua menyampaikannya Dari Amerika Untuk keluarga Indonesia Salam bahagia Luar biasa Keluarga Indonesia Bahagia